Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulsel berhasil mengungkap sedikitnya 98 kg narkotika jenis sabu dan 21 kg ganja sepanjang 2023. Di Res Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Darmawan Afandi mengatakan selain sabu dan ganja, pihaknya juga berhasil mengungkap peredaran obat terlarang lainnya, seperti ekstasi sebanyak 20.145 butir, daftar obat G 183.190 butir, dan narkotika sintesis sebanyak 2 kg. Banyaknya barang terlarang yang diamankan membuktikan jika penyalahgunaan narkotika di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan masih sangat tinggi. Untuk pengungkapan kasus narkotika sepanjang 2023, terdapat 2.217 kasus yang ditangani oleh pihak di Res Narkoba Polda Sulsel dengan rinci yang tersangka sebanyak 3.153 orang. Para tersangka tersebut didominasi oleh pengguna narkoba sebanyak 2.212 orang, pengedar 925 orang, dan bandar 16 orang. Dan secara rinci, untuk laki-laki terdiri dari 2.964 orang dan 140 orang perempuan. Selain menindak pelaku dan menyelamatkan para korban narkoba untuk direhabilitasi, di Res Narkoba Polda Sulsel juga disebut berkomitmen untuk memiskinkan para bandar dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundry, sehingga seluruh asetnya dapat disita dan dirampas untuk negara. Jika dibandingkan tahun 2022, pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba selama tahun 2023 mengalami peningkatan. Polda Sulsel dengan damai 100 orang. Polda Sulsel dengan rinci, pangkapan sengur. Polda sulit, pangkapan sengur. Dari awals! Memang kakak pandang ratu apa dulu? Eh, tak bisa ke mongkapan? Apakah komentar rapat? Apa ini? Polda Sulit selamat menikmati